Intro Selamat pagi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera tentunya teruntuk kita semuanya Saat ini mari bersama-sama Bersama Kipaju Untuk memilik sejarah Membahas tentang huruf Jawa Selamat bersama kita Untuk memahami dibalik huruf-huruf Jawa Terima kasih, selamat menyaksikan Sebetulnya orang yang bisa mengetahui Daripada Aksoro Jowo Itu bisa mengetahui Daripada jadi dirinya Huruf Jawa Yang berjumlah 20 Yakni Adalah huruf-huruf yang diciptakan oleh Aji Soko Seorang pemuda yang berasal dari tanah Hindustan Pada tahun 18 Masei Konon Huruf-huruf Jawa ini sengaja diciptakan oleh Aji Saka Untuk mengenang kedua abdinya yang setia Dikisahkan Aji Saka Setelah hendak pergi mengembara Dan ia berpesan pada seorang abdinya yang setia Agar menjaga keris pusakanya Dan mewanti-wanti Janganlah memberikan keris itu pada orang lain Kecuali dirinya sendiri Yakni Aji Saka Setelah sekian lama mengembara Di negeri perantauan Aji Saka teringat akan pusaka yang Ia tinggalkan di tanah kelahirannya Maka Ia pun mengutus abdi Setianya yakni Di Sembodo Agar dia pulang Dan mengambil keris pusaka itu Di tanah leluhur Kepada abdinya yang setia ini Dia mewanti-wanti Jangan sekali-kali kembali kehadapannya Kecuali membawa keris pusaka Ironisnya Kedua abdi yang sama-sama setia dan militan itu Akhirnya harus berkelahi dan tewas bersama Hanya karena tidak ada dialog di antara mereka Bukankah sebenarnya keduanya Mengemban misi yang sama Ia itu memegang teguh amanah cujungannya Para pemirsa Hono coroko Yang dikisahkan tentang dua abdi setia Sedangkan jajaran data sawala atau doto sawolo Keduanya terlibat perselisian Akhirnya berkelahi Bodo joyonyo Mereka sama-sama kuat dan tangguh atau sakti Sedangkan jajaran monggo botongo Akhirnya Kedua abdi setia dari ajisoko itu pun tewas bersama-sama Para pemirsa Bapak ibu Untuk aksoro jawa Hono coroko Ini mewakili spiritualitas dari orang jawa Yang sangat mendalam Yaitu kerinduannya akan harmoni Dan ketakutannya akan segala sesuatu yang Dapat memecah belah keharmonian itu Sedangkan Hono coroko berarti ada utusan Yakni utusan hidup berupa nafas Yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia Maksudnya adalah ada yang mempercayakan Ada yang dipercaya Dan ada yang dipercaya untuk bekerja Ketiga unsur itu adalah Tuhan Manusia dan kewajiban manusia sebagai ciptaannya Doto sowolo Yang berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data Kapan saatnya dipanggil tidak boleh sowolo Atau mengelak Manusia dengan segala atributnya harus bersedia Melaksanakan menerima dan menjalankan kehendak Tuhan Podo joyonyo Berarti menyatunya zat Pemberi hidup yakni ilahi Dengan yang diberi hidup kita makhluk Maksudnya podo sama atau sesuai Jumlah cocok tunggal patin Yang tercermin dalam perbuatan Berdasarkan keluhuran dan keutamaan Joyo itu menang unggul sungguh-sungguh Dan bukan menang-menangan Sekedar menang atau menang tidak seportif Sedakan mogo podongo Berarti menerima segala yang diperintahkan Dan yang dilarang oleh Tuhan Yang maha kuasa Maksudnya Bapak Ibu para pemirsa Manusia kita harus pasrah sumarah Pada garis kodret Meskipun manusia diberi hak untuk Mewiratet Berusaha ikhtiar untuk menanggulanginya Sedangkan huruf per huruf Para pemirsa Bapak Ibu Ho itu sendiri maknanya Ho no rip wenang suci Maksud saya Adalah Heningnya dalam Keadaan kita Adanya hidup Adalah sebuah gendak dari yang Maha suci Ho no ho no nikito Urip wenang kang suci Sedangkan no Ho no no Adalah nur Condro goib condro Warsitan ning Candoro Pengharapan kita Manusia Hanya selalu Kesinar ilahi Co ho no co Cipto wening Cipto mandulu Cipto dadi Arah dan tujuan Pada yang maha tunggal Sedangkan ro ro rasa Rasa ingsun Rasa ingsun Handulu sing Rasa cinta sejati Rasa cinta yang Tulus Muncul dari cinta Kasih nuran Kho Kho karsaning sun Memayu Hayu ning Bawono Hasrat diarahkan Untuk kesejahteraan Alam Do Menerima hidup Menerima hidup Apa adanya Sedangkan to Tatas tutus Titis Titilan Wipowo Mendasar Totalitas Satu visi Ketelitian Dalam memandang Hidup Dan kehidupan So Sifat Ingsun Handulu Sifatullah Membentuk Kasih sayang Seperti Kasih Tuhan Wo Wujud Hono Tan Keno Kiniro Ilmu manusia Hanya terbatas Namun Implikasinya Bisa Tanpa Batas Lo Lerhandoyo Pasih Panjandi Mengalirkan Hidup Semata Pada Tuntunan Ilani Po Papankang Tanpo Kiblat Hagekat Allah Yang ada Di segala Arab Do Duur Wekasani Endek Wibitani Maknanya Adalah Untuk Kita Bisa Di atas Bisa Sukses Dimulai Dari Dasar Jo Jumbu Hingkawulolan Kusti Bermakna Selalu Berusaha Menyatu Memahami Kehendaknya Yo Yakin Marang Samu Barang Tumindak Kang Tumati Yakin Atas Titah Kudratilahi Nyo Nyoto Tanpo Moto Ngerti Tanpo Diurui Memahami Kudrat Kehidupan Mo Madep Mantep Manembah Mering Ilahi Yakin Mantep Dalam Menyembah Ilahi Go Guru Sejati Sing Murui Belajar Pada Guru Nurani Bo Bayu Sejati Kang Andalani Menyelaraskan Diri Bada Gerak Alam Sedang Nto Dukul Sokonyat Sesuatu Harus Dimulai Dan Tumbuh Dari Niatan Ngo Ngeracut Pusana Ning Manung So Melepas Egoisme Melepas Melepas Keakuan Pribadi Manusia Demikian Para Pemirsa Bapak Ibu Untuk Makna Dari Huruf-huruf Aksara Jawa Yang Syarat Dengan Makna Acuan Hidup Di dunia Sebagai Manusia Baik Dengan Tuhan Dengan Sesama Manusia Sebagai Makhluk Sosial Yang Saling Membutuhkan Ibarat Tangan Kanan Pasti Membutuhkan Tangan Kiri Begitu Sebaliknya Semoga Bermanfaat Salam Sejahtera